Intro Barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 62 kg dimusnahkan di depan lapangan Apel Mapolres Asahan dengan disaksikan Bupati Asahan, Ketua Pengadilan Negeri Asahan, Tim Laboratorium Polda Sumut, dan Komandan Subdenpol Kisaran serta perwakilan Dandim 0208 Asahan dan perwakilan Danlanal Tanjung Balai Asahan Kemusnahan sabu ini merupakan bentuk dari keseriusan Polres Asahan terhadap pengungkapan narkotika selama kurun waktu 2 bulan mulai dari bulan Agustus hingga bulan September 2021 Barang bukti yang dibustakan tersebut hasil dari pengungkapan dari daerah Desa Tualang Raso Tanjung Balai dan bagian Asahan dengan 2 orang tersangka berinisial NT dan IAM Kapolres Asahan AKBP Putu Yuda Prawira menyatakan perang terhadap peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polres Asahan Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka dikenakan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang ancaman hukuman penjara seumur hidup Hari ini kita melaksanakan penumpulan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 60 bungkus kalau ditimbang itu berangnya adalah 62,7 sekian kilo atau 62 kilo lebih apa namanya barang yang kita cita yang 60 bungkus ini ini terdiri dari 2 kasus yaitu bulan Agustus yang kita ungkap TKP-nya di Kecamatan Setualang Raso Kota Tanjung Balai kemudian yang kedua bulan September yaitu barang temuan masyarakat di desa, di bagan Asahan Dari Asahan, Sumatera Utara, Rudianto melaporkan Terima kasih telah menonton!